Selamat datang di channel IDX Pro Insider. Pada konten ini, saya akan memberikan beberapa analisa saham yang masih berpotensi naik untuk periode 17 sampai dengan 20 Mei 2022, di antaranya adalah INDX, BRMS, ENRG, BEPS, POLA, MTDL, RODA, dan SAMEV. Sebagai catatan, dalam kanal ini tidak ada ajakan atau paksaan untuk membeli, karena dalam trading saham tidak ada yang pasti. Kami hanya memberikan analisa sebagai antisipasi jika saham-saham yang kami analisa bergerak naik ataupun turun. Dan kami sarankan untuk tidak langsung membelinya ketika market baru buka atau pada pukul 9.00. Alakah baiknya pantau terlebih dahulu pergerakannya dan bisa eksekusi untuk buy pada pukul 9.30 atau di atasnya. Analisa untuk saham yang pertama kita adalah saham INDX. Pada penutupan pasar hari Jumat Minggu kemarin tanggal 13 Mei 2022, INDX menguat 23,08 persen dari hari sebelumnya yang menguat 17,12 persen. Jika Anda sudah memiliki saham ini sebelumnya, sebaiknya naikkan trailing stop Anda di harga 300, dan ini juga berlaku bagi yang baru masuk sebagai stop loss. Dan bagi yang belum memiliki, bisa ambil posisi buy jika harga lebih besar atau sama dengan 322. Untuk target terdekat atau R1, pada saham INDX, berada pada harga 374, 418 untuk target R2 dan 462 untuk target R3. Analisa untuk saham yang kedua adalah saham BRMS. Pada penutupan hari Jumat Minggu kemarin tanggal 13 Mei 2022, BRMS menguat 12 persen dari hari sebelumnya yang mengalami ARB dan ribbon di harga 200. Jika Anda sudah memiliki saham ini sebelumnya, sebaiknya naikkan trailing stop Anda di harga 216, berlaku juga bagi yang baru masuk sebagai stop loss. Dan bagi yang belum memiliki, bisa ambil posisi buy jika harga lebih besar atau sama dengan 226. Untuk target terdekat atau R1 saham BRMS, berada pada harga 246, 260 untuk target R2, dan 278 untuk target R3. Analisa untuk saham yang ketiga adalah saham ENERG. Pada penutupan pasar hari Jumat Minggu kemarin tanggal 13 Mei 2022, ENERG menguat 5,26 persen dari hari sebelumnya yang lemah 5 persen. Jika Anda sudah memiliki saham ini, sebaiknya naikkan trailing stop Anda di harga 226. Ini juga berlaku bagi yang baru masuk sebagai stop loss, jika berhasil breakout high sebelumnya. Dan bagi yang belum memiliki, bisa ambil posisi buy jika harga lebih besar atau sama dengan 256. Untuk target terdekat atau R1 saham ENERG, berada pada harga 272, 296 untuk target R2, dan 312 untuk target R3. Analisa untuk saham selanjutnya adalah saham BEPS. Pada penutupan hari Jumat Minggu kemarin, tanggal 13 Mei 2022, BEPS menguat 11,67 persen dari hari sebelumnya yang menguat 2,27 persen. Jika Anda sudah memiliki saham ini, sebaiknya naikkan trailing stop Anda di harga 4.825. Ini juga berlaku bagi yang baru masuk sebagai stop loss, jika berhasil breakout high sebelumnya. Dan bagi yang belum memiliki, bisa ambil posisi buy jika harga lebih besar atau sama dengan 5.150. Untuk target terdekat atau R1 saham BEPS, berada pada harga 6.025, 6.700 untuk target R2, dan 7.250 untuk target R3. Analisa berikutnya adalah saham pola. Pada penutupan hari Jumat Minggu kemarin, tanggal 13 Mei 2022, pola menguat 10,58 persen dari hari sebelumnya yang melemah 5,45 persen. Harap diperhatikan, saham ini memiliki volatilitas yang cukup tinggi dan pergerakan yang cukup liar. Jika Anda tidak siap untuk trading di saham ini, sebaiknya mencari pilihan saham lain yang volatilitasnya cenderung sedang. Jika Anda sudah memiliki saham ini, dan membeli di harga 109 sampai dengan 113, Anda bisa memasang stop loss di 102. Dan bagi yang belum memiliki, bisa ambil posisi buy jika harga lebih besar atau sama dengan 113. Untuk target terdekat atau R1 saham pola, berada pada harga 125, 137 untuk target R2, dan 160 untuk target R3. Analisa berikutnya adalah saham MTDL. Pada penutupan hari Jumat minggu kemarin, tanggal 13 Mei 2022, MTDL menguat 5,11 persen dari hari sebelumnya yang sempat melemah 0,72 persen. Jika Anda sudah memiliki saham ini, gunakan harga 685 sebagai stop loss. Dan bagi yang belum memiliki, bisa ambil posisi buy jika harga lebih besar atau sama dengan 735. Untuk target terdekat atau R1 saham ini, berada pada harga 805, 845 untuk target R2. Dan jika harga mampu menembus 845, berarti saham ini sudah membentuk all time high. Berikutnya, ada saham yang menarik untuk diperhatikan pergerakannya, yaitu saham roda. Pada penutupan hari Jumat minggu kemarin, tanggal 13 Mei 2022, roda menguat 12,16 persen. Harap diperhatikan, saham ini memiliki volatilitas yang cukup tinggi dan pergerakan yang cukup liar. Jika Anda tidak siap untuk trading di saham ini, sebaiknya mencari pilihan saham lain yang volatilitasnya cenderung sedang. Jika Anda sudah memiliki saham ini, sebaiknya pasang stop loss Anda di harga 78. Dan bagi yang belum memiliki, bisa ambil posisi buy jika harga lebih besar atau sama dengan 85. Untuk target terdekat atau R1 saham ini, berada pada harga 88, R2 di harga 95, dan R119 untuk target R3. Dan, saham terakhir yang akan kita analisa adalah SAMF. Pada penutupan hari Jumat minggu kemarin, tanggal 13 Mei 2022, SAMF melemah 5,59 persen dari hari sebelumnya yang sempat menguat 10 persen. Jika pada pedagangan tanggal 17 Mei saham ini rebound dan kembali menguat, kita bisa analisa sebagai berikut. Stop loss kita set di harga 650, buy lebih besar atau sama dengan 770, target R1 di 845, target R2 di 965, dan target R3 di 1150. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share jika video ini membantu untuk Anda. Dan juga jangan lupa pula untuk subscribe, dan aktikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru setiap harinya. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik like,